selamat menikmati dari pendidikan biologi angkatan 2018 nah hari ini saya akan membuat video pembelajaran tentang sistem ekskresi nah tahukah anda sistem ekskresi itu apa? sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme baik berupa zat cair dan zat gas zat sisa yang dikeluarkan melalui sistem ekskresi itu dapat berupa urin, keringat, carbon dioksida atau CO2 empedu dan zat-zat lain yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh nah sistem ekskresi pada manusia itu ada beberapa coba lihat pada gambar di samping ini yang pertama ada ginjal yang kedua ada hati yang ketiga ada paru-paru dan yang keempat ada kulit nah mari kita bahas satu-satu yang pertama adalah ginjal tahukah kalian bahwa manusia itu mempunyai sepasang ginjal yang terletak pada rongga perut sebelah kanan dan juga kiri pada ruas tulang peletak nah untuk bentuk ginjal itu seperti biji kacang merah dengan panjang sekitar 10 cm dan berat sekitar 20 gram ginjal itu dibungkus oleh semacam selaput tipis yang disebut dengan kapsul nah untuk ukuran ginjal itu pada ginjal sebelah kiri lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan nah bagian-bagian ginjal yang pertama ada pelvis kedua ada medula yang ketiga ada kortex nah pelvis itu adalah tempat berumurannya tubulus yaitu tempat menambungkan kulit sementara yang akan diadirkan menunjukkan nutumi melalui ureter dan akan dikeluarkan dari tubuh melalui uretera sedangkan bagian yang kedua yaitu adalah medula medula itu terdiri dari beberapa badan yang berbentuk seperti kerucut di dalamnya terdapat lepung kinle yang dapat menghubungkan tubulus contortus proximal dan juga tubulus contortus distal nah untuk kortex itu di dalamnya terdapat citaan nevron yang terdiri dari badan malpiki tersusun atas glomerulus yang diserhubungi oleh kapsul ruman tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal dan juga tubulus kolektivus nah pada kortex inilah pembentukan urin itu terjadi oke sekarang kita akan belajar tentang proses pembentukan urin nah tentunya kalian sudah tahu kan bagaimana proses pembentukan urin karena materi ini pasti sudah kalian terima pada saat kalian sampai kelas 8 nah proses pembentukan urin itu dibuji menjadi tiga yang pertama adalah filtrasi yang kedua adalah absorpsi yang ketiga adalah augmentasi bagaimana sih prosesnya prosesnya yaitu darah yang mengangkut zat-zat sisa metabolisme dari seluruh tubuh akan masuk ke dalam ginjal kemudian akan masuk ke dalam glomerulus yang diselakuti oleh kapsul ruman nah disana darah akan mengalami proses penyaringan atau filtrasi dimana zat-zat seperti protein atau zat-zat lain akan tersangkut pada glomerulus dan nantinya akan menghasilkan urin primer nah urin primer ini nantinya akan menuju ke contortus proximal dan disana dia akan mengalami yang namanya reabsorpsi reabsorpsi adalah penyerapan kembali zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh misalnya seperti vitamin, mineral, dan lain sebagainya kemudian akan membentuk yang namanya urin sekunder nah urin sekunder ini akan menuju ke dalam tubulus contortus distal dan disana akan mengalami tahap yang tiga yaitu augmentasi tahap augmentasi adalah tahap dimana urin sekunder akan mengalami penambahan-penambahan zat sisa yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh misalnya seperti zat-zat dari obat-obatan urea dan lain sebagainya nah sekarang kita akan belajar organ ekskresi yang kedua yaitu hati hati adalah salah satu organ ekskresi karena hati merupakan organ yang mengeluarkan urea dan juga amonia keluar tubuh hati terletak pada rongga perut bagian kanan di bawah diafragma hati ini mempunyai warna merah seperti pada gambar di samping warna merah tua kecoklatan dengan berat sekitar 2 kg hati mempunyai beberapa fungsi yang pertama yaitu hati dapat mengusnahkan bahan toksit atau bahan yang bersifat racun yang ada di dalam tubuh dan tidak lagi diperlukan oleh tubuh yang kedua dapat menghasilkan protein yang ketiga dapat memudahkan sistem pencernaan yang keempat dapat mengekalkan tenaga dan dapat menyebabkan kolesterol di dalam badan yang keenam merupakan tempat penyimpanan tenaga vitamin dan juga mineral yang ketujuh akan menghasilkan hormon baik dan yang terakhir baik untuk sistem imun tubuh dan dapat melindungi dari serangan penyakit nah selanjutnya kita akan belajar tentang organ ekskresi yang ketiga yaitu paru-paru tahulah kalian bahwa paru-paru merupakan organ ekskresi selain merupakan organ respirasi ya karena paru-paru merupakan salah satu organ yang mempunyai fungsi sebagai pertukaran oksigen dan juga gas karbon dioksida yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh selanjutnya kita akan belajar order ekskresi yang keempat yaitu kulit kulit itu juga merupakan salah satu organ ekskresi kenapa? karena kulit merupakan organ yang dapat mengeluarkan zat sisa metabolisme dalam bentuk keringat keringat itu dapat keluar melalui pori-pori yang ada pada kulit keringat itu sendiri memandung air dan juga garam-garaman mineral pada karena itu keringat kita rasanya asin nah kulit itu juga mempunyai fungsi tentunya yang pertama adalah sebagai alat pengeluaran dalam bentuk keringat yang kedua sebagai pelindung tubuh dari gangguan fisik gangguan biologi dan juga gangguan kimiawi yang ketiga kulit juga dapat mengatur suhu badan kita yang keempat tempat penyimpanan lemak dan yang terakhir adalah sebagai indah perabak nah bagian-bagian kulit dan struktur lapisan kulit dapat kalian lihat pada gambar di samping bagian dan struktur lapisan kulit itu dibagi menjadi tiga yang pertama adalah epidermis yang kedua dermis dan yang terakhir adalah epidermis epidermis ini adalah lapisan terluar dari kulit dimana pada epidermis itu terdiri dari sel-sel yang mati sehingga sangat mudah untuk terkelompas bagian yang kedua yaitu dermis dermis ini adalah bagian tengah pada struktur lapisan kulit dimana dia memiliki beberapa sel pembulu kemudian kelenjar keringat dan juga kelenjar minyak dan lain sebagainya nah untuk lapisan yang terakhir adalah hipodermis lapisan hipodermis ini adalah lapisan paling bawah dari struktur lapisan kulit dimana pada hipodermis ini mengandung banyak lemak nah selanjutnya kita akan belajar gangguan pada sistem ekskresi yang pertama gangguan pada sistem ekskresi pada organ ginjal coba coba kalian perhatikan gambar pada di samping ini yang pertama adalah penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal nah gagal ginjal itu adalah suatu kondisi saat fungsi ginjal itu mengalami penurunan hal ini dikarenakan pada ginjal kita mengalami penusapan nah untuk penyakit yang kedua yaitu adalah batu ginjal atau nefrolitasis batu ginjal itu adalah pembentukan materi keras yang menyupai batu yang berasal dari mineral dan garam di dalam ginjal sehingga menyumbat saluran ginjal kita dan akan menyusahkan kita saat kita akan membuang air kecil nah untuk gangguan pada sistem ekskresi yang kedua yaitu pada hati dapat kalian lihat pada gambar di samping yang pertama adalah hepatitis hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver dimana hepatitis ini bisa disebabkan oleh infeksi virus atau bisa juga disebabkan oleh kondisi atau penyakit lainnya misalnya seperti kebiasaan kita mengonsumsi alkohol penggunaan obat-obatan tertentu atau penyakit autoimun tetapi hepatitis ini juga bisa disebabkan oleh infeksi virus nah jika hepatitis jadi disebabkan oleh infeksi virus biasanya dapat mengular kepada orang lain penyakit yang kedua yaitu adalah cirosis cirosis adalah kondisi rusaknya organ hati akibat terbentuknya jaringan parut jaringan parut ini dia terbentuk akibat penyakit limper yang berkepanjangan dan juga kebiasaan-kebiasaan kita seperti kejandungan alkohol gangguan pada sistem ekskresi organ yang ketiga yaitu adalah parut-parut nah gangguan pada sistem ekskresi parut-parut biasanya yang sering kita ketemui adalah asma atau sesat napas dimana asma itu merupakan gangguan pada sistem ekskresi pada organ paru-paru yang disebabkan oleh adanya alergi terhadap benda-benda asing yang masuk ke dalam hidup yang kedua adalah infeksi adalah penyakit pembekakan pada alveolus yang dapat menyebabkan saluran penapasan menjadi penyempit nah pada dua gangguan ini biasanya ditandai dengan sulitnya kita dalam bernafas gangguan pada sistem ekskresi yang terakhir yaitu pada kulit tentu kalian sudah pernah melihat dan pernah mengalaminya terutama pada kalian melihat yang masih remaja ya betul sekali yaitu adalah jerawat jerawat adalah gangguan pada kelenjar minyak yang terdapat pada kulit dan gangguan yang kedua adalah eksim atau alergi alergi itu merupakan penyakit kulit karena infeksi atau iritasi karena bahan luar yang menyentuh kulit atau juga disebabkan karena kita tidak sesuai dengan makanan-makanan yang kita konsumsi nah sekian materi sistem ekskresi yang dapat saya jelaskan semoga materi dari film rejari ini dapat membantu kalian dalam memahami tentang sistem ekskresi dan dapat membantu kalian mengerjakan soal-soal yang telah diberikan di sekolah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati